Hai semua, balik lagi dengan aku Santi Buat teman-teman yang penasaran aku mau bikin apa sih Soalnya kan depan rumah ini ada banyak besi, ada hebel Ada toroni seribu liter, ada kusen-kusen Dan juga bahan bangunan yang lainnya Lihat nih teman-teman, abreg-abreg Ini barangnya banyak, padahal bikinnya tuh hanya kecil banget Jadi teman-teman, aku tuh ceritanya Jadi teman-teman, tadinya aku tuh mau bangun sampe sini nih Dari belakang sampe sini tuh, kurang lebih 20 meteran Tapi ternyata budgetnya kurang Akhirnya aku bikin dapur aja Yuk ikutin aku teman-teman Nah padahal ini aku udah beli pasir, 40 kobak Tapi ternyata budgetnya jauh banget Setelah dihitung-hitung, akhirnya aku bikinnya hanya 1 per 9 dulu aja Kenapa aku bilang 1 per 9? Karena di belakang itu 7x7 Sedangkan aku tuh mau bangun sampe depan Sini tuh kurang lebih 20 meteran panjangnya Dan naik ke atasnya kurang lebih 3 lantayan Baru rencana aja, mudah-mudahan aja ada rezekinya ya teman-teman Ini lihat pasir masih segunung Ini ada bambu Itu ada sekelit teman-teman nih Jadi kalau kalian yang mau bangun rumah Tidak pakai genteng atau dipudak Jadi kita tuh biasanya harus menyiapkan split juga teman-teman Nah kemudian ini ada bata Ada batu, batunya juga masih sisa Soalnya tadinya aku mau sampe sini Karena budgetnya jauh banget kurangnya Akhirnya masih sisa banyak Mudah-mudahan aja ada rejeki non-plof nih teman-teman Bisa beresin semuanya Nah teman-teman Ini tuh pengerjaan udah berapa hari ya? Minggu 5 Berapa hari ya kamar amin ya? Kurang lebih 7 harian ada ya? Ada Ya 7 harian teman-teman Ini 7 harian udah naik seperti ini Soalnya apa? Soalnya ini pondasiannya Dalam pondasiannya Yang bikin lama itu bikin pihang Keraki pihang nih Dan juga selup-selup Soalnya kan aku rencananya itu Mau 3 lantai nantinya Kedepannya nih Kalo ada rejeki Soalnya aku tuh tipe orang Yang gak mau buang-buang anggaran Jadi kan nanti kalo ada rejeki Kalo misalnya mau naik ke atas Yaudah tinggal naik aja Gak usah bongkar-bongkar lagi Yang penting kan pondasi bawahnya udah kuat seperti ini Ya nanti kalo ada rejeki Tinggal naik-naik aja Itulah teman-teman alasanku kenapa Yang sebelah sini banyak banget besinnya Ini liat teman-teman Aku pake besinya besi 12 Besi 10 Ikatannya pake besi 8 Soalnya itu teman-teman Aku tuh tipe orang yang gak suka buang-buang anggaran Jadi kalo aku punya rencana tuh Yaudah langsung dibangun dari bawahnya aja Supaya nanti kalo ada rejeki Tinggal naik aja ke atas Gak usah bongkar-bongkar lagi Makanya yang bawah ini dikuatin seperti ini Ini ukurannya kurang lebih 7x7 Lebih sih 7 meteran lebih Ke belakang juga 7 meteran lebih Nih teman-teman Mungkin pada bingung ya Ini aku mau bikin apa sih Segede kecil banget seperti ini Jadi aku tuh mau bikin WC 2 Soalnya aku sama suami aku itu suka rebutan WC Jadi kan sebelumnya aku tuh punya rumah pertama Noyang Ono teman-teman Itu rumah pertama aku Tapi rumah itu dibangunnya patungan sama almarum bapak Rumah itu tuh cuma ada satu kamar tidur Satu WC Satu gudang kecil Dan satu ruangan tanpa dapur Sedangkan aku tuh ya butuh dapur ya teman-teman Kemudian ini rumah tuh Sering banget ditinggalin Baru aku tempatin tahun ini Karena kebetulan aku kan Sebelumnya tinggal di daerah Jakarta Kemudian sebelumnya jual-jual aku punya rumah di Boko Tapi sekarang udah dijual sih teman-teman Nah hasil jual rumahnya itu Ini aku pake buat nicil bikin gubuk Aku bilang ya gubuk soalnya nanti Ya emang seperti itulah hasilnya Aku cuma bikin aja dapur seperti ini Kemudian teman-teman yang disini Ini tuh kamar Ini kamar nih rencananya Nah kalo yang ini Rencana awalnya itu Yang ini tuh buat gudang Ini buat gudang nih rencana awalnya Tapi karena uangnya kurang Jadi ini aku bikin dapur sementara Soalnya aku kan senang eksperimen Masak-masakan gitu teman-teman Jadi butuh dapur Kalo yang rumah pertama aku itu Gak ada dapurnya Ini berarti itungannya rumah ketiga teman-teman Alhamdulillah rumah ketiga Rumah ketiga Rumah pertama hasil patungan sama bapak Rumah kedua Alhamdulillah hasil kerja sendiri Tapi dijual lagi karena dari awal tahun 2021 Kalo gak salah Kami tuh sering keluar kota Jadi sering ditinggal Karena sering ditinggal sayang dong Takut hancur akhirnya kami jual saja Pada awal tahun 2023 Alhamdulillah nih tahun ini Mulai nyicil lagi Ini seperti ini Oh iya teman-teman Nih ini tuh sumur Jadi tempat aku Sumur itu masih menggunakan Galiar manual teman-teman Ini tuh sumurnya kurang lebih Aku bikin 17 meter Ini pengerjaannya itu kurang lebih 9 harian Disini biayanya untuk membuat sumur Galiar seperti ini tuh Untuk bayar jasanya aja Kurang lebih 3.400.000 Belum termasuk makan Rokok dan yang lain-lain Pokoknya segini tuh 17 meteran Untuk bayar tukangnya aja 3.400.000 Di luar biaya makan Kopi, rokok Dan juga bahan-bahannya nih Seperti Semen, pasir, bata Dan juga yang lainnya Ini aku bikinnya di dalam Nah seperti ini Lihat nih teman-teman Alhamdulillah nih Alhamdulillah semua tiang-tiangnya Udah pada naik Ini aku pakai besi 12 pul 10 pul 80 pul Jadi ceritanya Aku tuh dari tahun kemarin Di kampung teman-teman Dari awal tahun 2023 Aku tuh Ya di rumah aja Di rumah aja Soalnya lagi balik-balik Ke rumah sakit juga Di kamar Walaupun ya entah kapan Kesininya juga Tapi setengahnya Kalau kita punya saudara jauh itu Ya kita harus mikirin Buat saudara Buat tinggalnya Supaya mereka nyaman Supaya mereka pada betah Di sini kalau main gitu loh Jadi ya Sepertinya teman-teman Aku tuh sekarang Uangnya baru ada Buat gubuk aja 7x7 Ini pun juga hasil jual rumah Saya di Bogor Buat teman-teman Yang penasaran Jual rumah di Bogor Berapa? Ya lumayan sih harganya Cuma Si uang hasil jual rumah itu Aku pakai buat Beli kebun Sebagian Buat Renovasi rumah mama Soalnya udah hampir amberg Soalnya kan aku ini anak pertama Bapak juga udah gak ada Kalau bukan kita anaknya Siapa lagi Kemudian aku juga buat Ngecil-ngecil Ngecil nih Meri sekebun Benerin dapur mama Soalnya dapur mama Waktu itu Waktu aku baru kesini tuh Udah kayak hamil 9 bulan banget Ngeri Takut amberg Dan ini teman-teman Sisanya Sisanya baru bisa Bikin gubuk aja Mudah-mudahan Dari gubuk seperti ini Berman bisa beres semuanya Sampai depan Sampai atas juga Jadi buat teman-teman Yang punya cita-cita Pengen cepat-cepat punya rumah Karena tahun ini Mudah-mudahan cepat dikabulkan ya Mudah-mudahan segera Mendapatkan rumah impian Sesuai yang kalian inginkan Amin Dan tips dari saya Jangan lupa Itungin nih Untuk biaya bahan bangunan Tukangnya Itungin yang terpahitnya aja Jangan sampai seperti aku nih Ngitung-ngitungnya Eh ternyata Pas itung-ngitung Kurang buat bayar tukangnya Akhirnya ya segini Aku bikin gubuk dulu nih 7x7 dulu Bikinnya Depannya masih panjang Mudah-mudahan aja Ada reziknya Pokoknya buat teman-teman Yang mau punya rumah Mudah-mudahan segera ya Mudah-mudahan Secepatnya dikabulkan oleh Allah SWT Oke teman Sekian di video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax